Nah kali ini tim opsional Tolsek Danau menangkap pelaku spesialis pencurian rumah kosong Diketahui pelaku pencurian tersebut melakukan hal tersebut karno kecanduan narkoba dan juga judi online Eh bro bro carilah kerja yang halal Ini dia pantauan Bang Jack Vitoni 30 tahun warga RT1 Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk ditangkap di macan Polsek Danau Teluk Setelah melakukan pencurian di salah satu rumah di Olakemang Kecamatan Danau Teluk Pelaku ditangkap pada 1 Desember 2022 lalu Pelaku diketahui beraksi saat rumah yang diintainya dalam keadaan kosong Saat korban lengah pelaku melancarkan aksinya Korban baru mengetahui kejadian tersebut setelah melihat kamar dalam keadaan berantakan Dalam hal ini pelaku menggasak 1 buah gelang emas seberat 2 suku atau 13,4 gram Uang tunai 300 ribu rupiah, 1 buah handphone dan 1 unit aki mobil Pelaku diketahui telah beraksi di beberapa TKP Dan uang hasil pencurian digunakan untuk mengkonsumsi sabu dan bermain judi online Jadi menurut pelaku ini mengintip karena rumahnya itu papan dan lubang-lubang Dan situ ada selah lubang di bawah Jadi pelaku ini mengintip di dalam rumah itu ada kelihatan tas Inilah tas yang di dalam rumah itu Jadi pelaku itu mengambil tas itu menggunakan kayu dikait Diambil, pada saat dapat tas itu diambilnya di dalam tas itu ada emas, ada duit Terus handphonenya ada di sampil tas itu Diberapa kali inggrasi pelaku ini? Kalau di sini, ini ada 2 LP Yang pertama LP emas sama handphone yang sama duit itu Yang satu lagi di RT 03 Umu Gedung itu ada aki sama tabung gas Atas perbuatannya pelaku akan dijerat pasal 363 KUHP Dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara Di Masanjaya, Cek TV melaporkan